Cerita novel pengantin Proxy Jutawan, Ojo Lali di Subrek Sodara, Maturnuun. Bab 981 Holden memaksa dirinya untuk menarik pandangannya. Dia takut dia tidak bisa menahan keinginan untuk membunuhnya. Matanya yang tajam dan dingin menyapu ke sisi dokter. Apa yang masih linglung, dan bersiap untuk aborsi. Dokter menyeka keringat dingin dengan panik, ya. Tak lama kemudian, dokter mengantarkan semangkuk ramuan hitam dan berkata dengan gemetar, Tuan Muda, Tuan Muda, obat anti janin sudah siap. Holden mengerutkan bibir tipisnya dan memerintahkan, isi dia. Iya, dokter berjalan ke Elena. Elena terus mundur, dan dia menggelengkan kepalanya melawan, Aku tidak tahu bagaimana cara minum pil aborsi. Holden, kamu tidak bisa melakukan ini, aku tidak akan pernah meminumnya. Holden duduk di sofa merah tua, menatap Elena dengan kejam, Dan kemudian mengulangi dengan suara yang dalam, tuangkan obatnya. Dokter memandang kedua perawat itu, kemarilah dan peluk nonasia. Kedua perawat itu dengan cepat melangkah maju dan menangkap Elena. Dokter mencubit hidung Elena dengan satu tangan, Dan secara paksa menuangkan obat anti janin ke mulut Elena dengan tangan lainnya. Tidak tidak, Elena mengangkat kakinya dan menendang dokter itu. Dokter tidak dijaga dan ditendang. Dia mundur beberapa langkah, dan semua ramuan di mangkuk itu tumpah. Tidak ada yang mengira bahwa keefektifan pertempuran Elena akan begitu kuat. Dokter memandang Holden dengan malu dan takut. Bagaimanapun, ini adalah wanita dari tuan muda mereka sendiri, Dan mereka tidak berani menyerangnya. Tuan muda, kami tidak bisa mengendalikan nonasia. Apa yang harus kita lakukan? Sekelompok sampah, Holden berseru dengan marah, Lalu mengambil semangkuk obat baru, Dia menarik kakinya yang panjang dan berjalan menuju Elena. Elena melepaskan diri dari belenggu kedua perawat itu dan dengan cepat berlari ke balkon. Hari sudah gelap sekarang, dan angin dingin di luar masuk, Meniup ujung rok Elena dengan gemericik. Dia memandang Holden, yang mendekati langkah demi langkah. Holden, jangan datang. Jika kamu datang, aku akan melompat dari sini. Holden berhenti sejenak, lalu mengangkat kakinya beberapa detik kemudian, Dan berjalan ke arahnya. Elena, kamu dulu memaksaku sendiri sebelumnya, Tapi sekarang kamu memiliki benih jahat Pollard di perutmu, Dan kamu masih mencoba memaksaku. Jangan tidakkah kamu merasa menjijikan, Anda dulu mengandalkan cinta saya untuk Anda. Sekarang, aku tidak mencintaimu lagi. Dia berkata bahwa dia tidak lagi mencintainya. Elena merasa pisau tajam telah menusuk jauh ke dalam hatinya, Menyebabkan dia merasakan sakit. Namun, ini juga bagus. Bahkan jika dia tidak bisa menyembuhkan orang tua itu, Bahkan jika dia sudah mati, Dia tidak akan bersedih untuknya dan menangis untuknya. Oke, Holden, kamu sendiri yang mengucapkan kalimat ini. Anda harus mengingat kalimat ini di kemudian hari, Menyimpannya dalam hati, dan jangan lupa. Di masa depan, Selama kamu menunjukkan sedikitpun arti dari mencintaiku, Aku akan menertawakanmu dan merendahkanmu. Petik 2 Pupil bening Elena ditutupi dengan lapisan air jernih, Dia perlahan mengangkat bibir merahnya yang basah oleh air matanya, Dan kemudian dia dengan cepat berbalik, Dan tubuhnya yang halus melompat langsung dari balkon. Dia benar-benar melompat ke bawah. Bab 982 Pada saat ini, Pupil Holden penuh dengan sosoknya yang melompat, Dan dia menghilang dari pandangannya hampir dalam sekejap mata. Elena, Holden meraung. Dia dengan cepat bergegas ke balkon dan mengulurkan tangan untuk menyeretnya. Namun, dia tidak menarik apapun. Holden merasa cantusnya akan terbelah. Dia dengan cepat menunduk. Elena melompat turun, Tetapi dia tidak terluka, Karena Pollard berdiri diam di malam hari. Ketika Elena melompat ke bawah, Dia mengulurkan tangannya, Tubuh langsing Elena jatuh langsung ke pelukannya. Holden meraih dua tangan besar di balkon dan tiba-tiba melepaskannya, Melihat dia aman dan sehat, hatinya tenang. Tapi detik berikutnya kebencian besar melonjak ke dalam hatinya, Dan Elena yang melompat ke balkon sama sekali bukan bunuh diri, Karena dia tahu Pollard ada di bawah. Dia baru saja menggunakan trik ini untuk menyingkirkannya. Dia dan Pollard saling kenal, dan bahkan ingin menyelinap di bawah hidungnya. Pollard di bawah menangkap Elena. Pintu mobil mewah itu terbuka. Pollard memasukkan Elena dengan hati-hati. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan melirik Holden sekilas saat mobil mewah itu melesat pergi. Pollard pergi bersama Elena, murid Holden penuh dengan darah merah. Dia berbalik dan kembali ke kamar, mengambil mantel hitamnya dan memakainya, Dan kemudian berkata kepada Smith, Kumpulkan orang-orang untuk menyusul mereka. Hari ini saya harus memilikinya dan membawanya kembali. Petik 2 Iya, Smith segera mengeluarkan pesanan kartu kuning kepada Zoromon. Begitu pesanan kartu kuning dikeluarkan, Pollard dan Elena akan dicari di seluruh dunia. Holden melakukan yang terbaik untuk merebut kembali Elena. Roderick bersama Melissa sekarang, dan tangisan Melissa telah menghabiskan semua riasan dari wajahnya. Dia menarik-narik Roderick, Ayah, apa yang harus aku lakukan sekarang? Kamu harus membantuku. Pria menjijikkan itu adalah bajingan. Dia sudah melibatkanku. Ayah, tolong singkirkan orang ini secara diam-diam dan biarkan dia menghilang dari dunia ini. Roderick mengangkat tangannya, tamparan, dan tamparan langsung jatuh ke wajah Melissa. Apa, Melissa duduk di karpet dengan malu-malu. Roderick menamparkan sekuat tenaga, dan separuh wajah Melissa menjadi merah dan bengkak. Dia menutupi wajahnya yang merah dan bengkak dan menatap Roderick dengan tidak percaya. Ayah, kamu, kenapa kamu memukulku? Roderick menatapnya dengan jijik. Pada saat ini, dia merobek penyamarannya sebagai ayah yang penuh kasih dan menunjukkan ekspresi yang menjijikan. Saya selalu berpikir bahwa Anda memiliki sedikit nilai guna dan dapat digunakan oleh saya. Bagaimana saya bisa tahu bahwa Anda adalah pemborosan? Apa, ayah sebenarnya bilang dia, sia-sia, Melissa tercengang. Pada saat ini pintu didorong terbuka, dan orang kepercayaan berjalan ke depan dan berbisik di telinga Roderick. Lord, Elena, dan Pollard telah menghilang, dan Holden menggerakkan kekuatan Zoromon untuk mengejar keduanya. Ekspresi Roderick berubah, ayo, ayo ikuti. Roderick membawa kaki tangannya dan pergi. Melissa ditinggal di sini sendirian, seperti sampah yang dibuang. Tidak peduli betapa bodohnya dia, dia bisa mengerti bahwa Roderick sama sekali tidak mencintainya sebagai putrinya. Sekarang spoiler di luar masih mengganggunya, dan ada kejahatan kecil di perutnya, apa yang harus dia lakukan? Melissa merasa hidupnya hancur. Dia berbaring di tanah, menangis putus asa. Bab 983. Saat ini, Jufnel dan Christopher sedang bersama. Ketika kepala pelayan pribadi datang, Tuan, Nona, dan Pollard meninggalkan Repal. Terakhir kali area terlarang dibelah, semua pasukan sudah siap berangkat, menunggu Elena dan Pollard muncul lagi. Jufnel memandang kepala pelayan pribadi, kemana mereka pergi. Ini agak aneh, kata pelayan pribadi itu dengan ragu. Wanita tertua dan Pollard kembali ke kota Kekaisaran setelah meninggalkan West Repal. Sesuai arahan, mereka harus berangkat lagi menuju area terlarang itu. Jufnel memandang Christopher, Christopher perlahan-lahan menyipitkan matanya yang dalam dan sipit. Elena benar-benar tidak mengecewakan, dia telah menemukan jalan pulang. Jufnel bangkit, kalau begitu mari kita lihat bersama. Imperial City, tanah terlarang, Elena dan Pollard datang ke area terlarang ini lagi. Ini ketiga kalinya Elena datang ke area terlarang ini. Pollard memandang Elena, Elena, kita akan pergi kemana? Elena melihat sekilas ke hutan, dan sekarang semua petunjuk di kepalanya terhubung dan menjadi garis yang lengkap. Saat ini, sepasang pria dan kuda dikejar dalam kegelapan, Roderick datang untuk mereka. Roderick memandang Elena dan Pollard dan tertawa keras. Nona Elena, Tuan Pollard, Anda benar-benar dikepung kali ini, saya ingin melihat bagaimana Anda bisa keluar. Saat ini, tim lain datang dalam kegelapan, Jufnel dan Christopher. Jufnel dan Christopher memandang Elena dan Pollard, jelas bahwa mereka telah memotong jalan menuju ibu kota kekaisaran. Roderick mengepung jalan menuju West Repal, dan Elena serta Pollard berkelana ke daerah terlarang kali ini, dan menderita dari musuh. Tidak banyak kepanikan di wajah cantik Elena, dia melihat kembali pada Roderick, Jufnel, dan Christopher, pupil yang cerah bersinar dengan cahaya yang berkilauan. Lord Roderick, Tuan Li, Tuan Lu, tidakkah kalian semua ingin menemukan saya untuk menemukan ibu saya? Oke, datang ke sini sekarang. Elena berjalan kembali saat dia berbicara, ekspresi Roderick berubah drastis. Elena, cepat dan berhenti, kamu berada dalam formasi yang menghangatkan hati di belakangmu. Elena perlahan menggerakkan elpes merahnya, dia memegang tangan Pollard. Pollard, berani kamu bergabung denganku dalam formasi. Elena sekarang tampaknya bersinar, seperti mutiara yang cerah, dengan senyum dangkal di matanya yang jernih, serta ketenangan dan keberanian. Pollard meringkuk L, PS-nya, mengapa kamu tidak berani? Elena menarik tangan Pollard kembali, siapapun yang ingin menemukanku, datang saja. Ketika suara itu turun, Elena dan Pollard berbalik, dan sosok mereka dengan cepat menghilang ke dalam malam yang gelap dan panjang. Elena, Roderick tidak menyangka bahwa Elena benar-benar berani masuk ke formasi Dark Heart. Dia bergumam, ini gila, Elena telah pergi atau tidak, dia pasti akan jatuh. Tidak akan ada tulang yang tersisa. Jufnel menarik kakinya dan bersiap untuk melangkah maju, tetapi Christopher meraih Jufnel. Dia melihat ke arah Roderick, Monark Roderick. Saat itu Diana meninggalkan formasi ini untuk mencegah orang-orang dengan keserakahan dan niat yang salah untuk masuk. Formasi ini sangat kuat, kita semua memiliki obsesi di hati kita. Jika kita memasuki formasi ini, kita akan mati dalam obsesi kita sendiri. Tetapi ada satu cara untuk menghancurkan formasi ini, yaitu, darah anak yang tidak bersalah. Petik 2. Roderick, aku mendengar bahwa pangeran dari West Repal di masa lalu memiliki darah seorang anak, dan kamu juga harus memiliki darah seorang anak. Bab 984 Roderick tidak menyangka Christopher akan mengetahui banyak hal, ini adalah rahasia pengadilan West Repal, dan dia bahkan mengetahuinya. Tampaknya Christopher telah melakukan banyak hal untuk menemukan Amanda selama bertahun-tahun. Benar, setiap Raja West Repal di masa lalu memiliki darah yang mengalir di tubuhnya. Ketika ayah Roderick masih bertahta, haremnya penuh dan dia memiliki banyak wanita. Tentu saja, dia melahirkan beberapa anak laki-laki. Putra-putra ini bertempur secara terbuka dan diam-diam di istana, dan mereka semua menunjuk ke posisi tertinggi di istana. Pada hari kelahiran Roderick, langit West Repal tertutup awan merah, yang merupakan tanda keberuntungan. Ayah Roderick sangat gembira. Pada saat ini, seorang biksu tinggi yang berkeliaran sedang lewat. Biksu tinggi ini memiliki janggut, dan ada perasaan keabadian dalam tindakannya. Pada saat itu, biksu terkemuka sedang mengamati langit, menunjuk ke langit dan berkata, Raja Roderick, selamat! Raja West Repal berikutnya telah lahir dengan darah seorang anak, dan ini adalah kaisar untuk Repal di masa depan. Ayah Roderick melihat ke arah yang ditunjuk oleh biksu terkemuka itu, dan benar saja, ada bintang di langit yang sangat menyilaukan, dan aura pedang melonjak ke langit, menerangi seluruh langit dan bersinar dengan cemerlang. Hanya Roderick yang lahir pada saat itu, jadi kaisar ini secara alami juga mengacu pada Roderick. Sejak saat itu, ayah Roderick menganggap Roderick sama berharganya dengan mutiara, dan kemudian membiarkannya mewarisi tahta. Faktanya, insiden lain terjadi pada saat itu, dan itu adalah rahasia Roderick. Dia bukan satu-satunya yang lahir saat itu, ada orang lain yang hanya perempuan. Ayahnya sangat romantis, jadi banyak channel ngecubin cantik di harem tidak cukup. Selama periode itu, dia juga memanjakan seorang wanita istana, yang melahirkan seorang gadis di rumah kayu hari itu. Roderick tahu bahwa tidak mungkin seorang gadis memiliki darah seorang anak, tetapi untuk berjaga-jaga, untuk memotong rumput dan mencabut akarnya, ibunya masih membunuh gadis istana yang baru saja melahirkan dan berencana untuk mengeksekusi bayi kecil itu, gadis. Ya, tapi bayi perempuan kecil itu telah diserahkan oleh wanita istana kepada wanita istana lainnya, dan melarikan diri dari sana dalam semalam, tanpa meninggalkan tanda-tanda keberadaannya. Sekarang ibu Roderick telah meninggal dunia, dan dialah satu-satunya yang mengetahui rahasia ini. Roderick sangat jelas di dalam hatinya bahwa tidak ada darah khusus di tubuhnya. Lalu di penglihatan langit saat itu, apakah bayi perempuan yang memiliki darah anak itu? Mustahil, darah seorang anak harus berada dalam tubuh laki-laki. Masalah ini telah mengganggu Roderick. Faktanya, dia telah mencari bayi perempuan di tahun-tahun itu, tetapi belum menemukannya. Dia tahu bahwa orang yang memiliki darah seorang anak adalah Raja Repal yang sebenarnya. Selama bertahun-tahun, Roderick juga mencari biksu terkemuka yang berkeliaran pada saat itu, tetapi biksu itu menghilang tanpa jejak, tidak meninggalkan jejak. Nah, kejadian masa lalu ini diutarakan oleh Christopher, Roderick dengan cepat mengerucutkan L. PS-nya, saya punya darah anak kecil, tapi identitas saya sangat dihormati, dan saya tidak bisa dengan mudah mengambil resiko. Apakah kamu masih ingin aku menunjukkan jalannya? Petik 2 Pada saat ini, suara magnetis yang dalam datang dari belakang, kalau begitu Lord Roderick akan memimpin kita. Roderick berbalik dan Holden datang. Malam ini, Holden berpakaian hitam, tinggi dan tinggi. Dia datang dari malam yang tak terbatas, bahunya yang kaku diwarnai dengan embun beku malam, dan seluruh dirinya tampak dalam dan misterius. Sekarang mata Holden yang dalam dan sipit tertuju pada wajah Roderick, menatapnya lekat-lekat. Hati Roderick bergetar, mata yang begitu tajam dan aura yang begitu kuat, dia tidak mengharapkan manusia memiliki semangat yang begitu mendebarkan. Holden, aku adalah penguasa West Repal, kamu terlalu sombong, kamu ingin aku memimpinmu, aku akan memberitahumu. Sebelum kata-kata Roderick selesai, bayangan gelap Rumsey melintas dan menyambar Roderick, Lord Roderick. Rumsey langsung melempar Roderick ke dalam formasi. Holden tidak memiliki emosi, dia menarik kakinya yang panjang dan berjalan masuk. Bab 985 Jufnel dan Christopher saling memandang dan menindaklanjuti. Semua orang datang ke formasi, Roderick, yang terlempar ke dalam formasi. Sangat terkejut, dia sama sekali tidak memiliki darah anak kecil, dan dia pasti akan mati di sini. Aku ingin keluar, aku ingin keluar, Roderick berbalik dan lari. Pada saat ini, tangan yang besar dan terikat erat mencengkeram dan meraihnya. Ada ejekan samar dalam suaranya yang dingin, Monark Roderick berhenti menelpon, lihat baik-baik. Ini Holden, Roderick membuka matanya dan melihat sekeliling. Dia tidak melihat apapun kecuali Dark Knight. Apa yang terjadi, dia telah memasuki formasi, dan dia harus melihat cermin bunga bulan air, Fata Morgana, tetapi segala sesuatu di sekitarnya tenang, damai dan aman. Ini tidak normal, hanya ada satu cara untuk mematahkan formasi ini, dan itu adalah darah anak itu. Tidak ada darah anak di tubuhnya, dan pasti ada orang yang memasuki formasi dengan darah anak kecil di tubuhnya. Dia adalah darah bangsawan Wes Repal dan Raja Sejati. Roderick melihatnya, dan Jufnel serta Christopher yang mengikuti mereka. Menghitung berdasarkan usia mereka, itu pasti bukan mereka. Maka orang ini adalah, Roderick mengarahkan pandangannya pada Holden di sebelahnya. Pandangannya mengarah ke lautan badai. Elena dan Pollard memasuki formasi lebih dulu, dan mereka sama-sama aman. Pollard memandang Elena dengan kaget, Elena, bagaimana kamu memiliki darah seorang anak? Darah anak itu, Elena mengulangi empat kata ini. Ya, Pollard mengangguk. Tuan pernah berkata bahwa satu-satunya hal yang dapat menghancurkan formasi ini adalah darah anak itu, dan darah anak itu adalah Raja Wes Repal yang sebenarnya. Faktanya, tidak setiap pangeran Wes Repal memiliki darah seorang anak. Raja terakhir dengan darah seorang anak sudah 100 tahun yang lalu. 100 tahun kemudian, darah anak itu akan muncul kembali dan dia pasti akan menguasai dunia. Petik 2 Elena sedikit memutar alisnya, merentangkan telapak tangannya, dan sekarang ada setetes darah tergeletak dengan tenang di telapak tangannya. Ini adalah darah anak itu. Elena, darah siapa ini? Tanya Pollard. Ini adalah, darah Holden ketika Elena memasuki area terlarang untuk pertama kalinya. Dia menemukan bahwa teknik kontemplasi ini tidak berpengaruh pada Holden, dan dia curiga pada saat itu. Tujuan lain dari perjalanannya ke Repal State kali ini adalah untuk mendapatkan setetes darah Holden. Dia ingin memverifikasi apa yang dia pikirkan. Di dalam kamar saat itu, Holden sangat marah dan membanting tinjunya ke dinding. Dia menumpahkan banyak darah, dan dia mengambil kesempatan untuk mengambil setetes. Sekarang dia menahan tetesan darah ini dan bergerak bebas dalam formasi ini. Sepertinya darah Holden adalah, darah anak kecil. Elena, kamu tidak ingin menyebut nama orang ini karena kamu ingin melindunginya, kan? Oke, saya tidak perlu bertanya. Tetapi darah anak yang tidak bersalah akan muncul kembali. Wes Repal akan mengantar badai berdarah. Wes Repal memiliki akar yang dalam dan pasti akan terlibat. Bab 986 takdirnya adalah negeri ajaib. Rumah Elena, inilah yang dikatakan Pollard padanya. Negeri ajaib, lidah Elena tiba-tiba menyusut dan tidak bisa menahan untuk mengulangi nama itu. Dia pernah melihat negeri kuno-negeri ajaib di sebuah buku kuno. Itu adalah negara yang agak misterius, tetapi menghilang sepenuhnya karena satu alasan. Buku kuno tidak menjelaskan alasannya, jadi Elena tidak tahu. Dia tidak pernah mengira bahwa dia berasal dari negeri kuno-negeri ajaib. Elena, itu benar, rumahmu adalah negeri kuno-negeri ajaib. Negeri ajaib kita memiliki keterampilan kedokteran tertinggi dan terdalam di dunia, khususnya ahli akupuntur. Ini adalah negeri dongeng yang nyata di bumi. Ibumu, Diana, adalah ratu negeri ajaib, kata Pollard. Apa, Elena mengedipkan matanya karena tidak percaya, ibuku adalah ratu. Lalu apakah aku, seorang putri? Pollard menggerakkan bibir kurusnya, tidak, Elena, kamu akan menjadi ratu baru sejak kamu pulang. Elena sama sekali tidak siap mental, jadi dia tidak bisa menahan nafas. Tapi dia segera memulihkan ketenangannya, Pollard, ayo kita cari yang kedua yang ditinggalkan oleh momi, sebuah peti harta karun. Baik, Elena datang ke bawah pohon saat pertama kali memasuki area terlarang. Pada saat itu, dia melihat peti harta karun momi di sini dalam ilusi yang mematikan. Sekarang, peti harta karun kedua tergeletak di sana dengan tenang. Kali ini bukan ilusi, tapi kenyataan, Elena dengan cepat berlari ke depan dan mengambil peti harta karun kedua. Hebat, akhirnya dia menemukannya. Peti harta karun kedua tidak dikunci, Elena membukanya secara langsung, dan matanya yang cerah bersinar dengan senyuman pecah. Pollard, kamu bilang momi meninggalkanku peti harta karun kedua. Akan apa, klasik medis? Pollard tidak menjawab. Elena membuka peti harta karun. Tidak ada klasik medis di peti harta karun, tapi seruling hijau zamrut. Momi benar-benar meninggalkannya seruling. Ketika Elena bingung, dia melihat sepucuk surat ditekan di bawah seruling, dan amplop itu bertuliskan, Elena kah sesitu. Melihat barisan karakter kecil yang familiar ini, ia membawa naga spesial dan burung Phoenix menari, Elena dengan cepat mengangkat bibir merahnya, dan mata putihnya merah. Karena dia mengenalinya, ini adalah kata-kata momi, ini adalah surat yang ditinggalkan momi padanya. Sudah 11 tahun dalam sekejap mata, dan momi sudah tidak bersamanya selama 11 tahun ini. Sekarang kepalanya masih dengan jelas menyimpan semua kenangan indah dia dan momi bersama. Dia benar-benar memikirkannya, mama. Elena dengan cepat membuka surat itu, dan Diana menulis di dalamnya. Wow, 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 wow. Pertama ucapkan selamat Elena saya, momi telah mengirimi Anda pesan selamat. Elena, Anda akhirnya menemukan jalan pulang. Apakah Elena mengira peti harta karun ini akan berisi jilid kedua dari medis klasik? Momi meminta kamu menebak awal, bagaimana kamu masih bisa menebak endingnya? Kembali ke negeri kuno-negeri ajaib, Anda akan tahu bahwa pengobatan klasik tidak dihitung berdasarkan volume, tetapi oleh loteng, ketika Anda pulang, Anda dapat membaca kedokteran klasik dari volume 1 sampai volume N. Elena, seruling ini tersisa untukmu, dan ada partitur musik di bawahnya. Oh tidak, harus dikatakan bahwa itu adalah teknik rahasia kuno dari pelatihan serigala. Akhirnya Elena, momi sedang menunggumu di sisi lain, saat bulan purnama, mengarungi air, kembalilah ke pelukan momi. Elena membaca surat ini bola bali beberapa kali, enggan melewatkan sepatah kata pun, matanya ditutupi dengan lapisan air jernih. Dia dengan hati-hati melipat surat itu, dan kemudian membuka catatan pelatihan serigala kuno. Elena, ibumu juga akan melatih serigala, tapi sayang sekali dia baru menjinakkan dua serigala sejauh ini. Adapun seberapa banyak Anda bisa melatih, itu tergantung pada bakat Anda, kata Pollard. Satu-satunya hal di dunia yang membuat Diana bingung adalah melatih serigala. Diana juga melatih serigala, tetapi hanya dua. Bab 987 Elena melihat kata-kata misterius pada teknik rahasia pelatihan serigala. Mungkin orang lain tidak mengenali kata kuno ini, tetapi dia langsung mengenalinya. Karena momi mengajarinya karakter seperti ini ketika dia masih muda, dan dia terlahir dengan bakat seperti ini karena dia adalah garis keturunan dari kerajaan kuno negeri ajaib. Elena mengamati teknik rahasia pelatihan serigala beberapa kali, lalu melihat ke langit, dia bergumam, Pollard, bulan hampir penuh. Pollard memandangi bulan yang perlahan berputar di langit, ya, bulan hampir purnama. Elena, kemana jalan pulang? Elena melihat ke depan, sepotong kegelapan menekan di depan mereka, dan sepertinya ada kekuatan tak berujung di dalamnya yang membuat orang takut untuk menginjakan kaki. Dia berbisik, tanah kuno negeri ajaib telah lama hilang dari dunia ini. Nanti, setelah perubahan samudera dan pergerakan kerak bumi, saya pikir tanah kuno negeri ajaib adalah, antara daerah terlarang ini dan perbatasan West Repel. Petik 2. Alice Pollard berkedut, dan dia melihat ke belakang, Elena, mereka datang. Elena berbalik, dan melihat banyak orang datang di depannya. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah tubuh yang tinggi dan lurus, Holden. Holden datang bersama Roderick, Jufnel, dan Christopher. Elena, Pollard, aku tidak menyangka, kami menemukanmu. Roderick tertawa keras, itu dalam harapannya untuk bisa keluar dari formasi ini. Masalah Holden menunggunya kembali dan kemudian perlahan menyelidikinya, sekarang dulu yang penting adalah Elena. Elena mengangkat alis willow-nya yang halus. Holden adalah darah anak yang tidak bersalah, jadi mereka diharapkan menemukannya. Elena, apa yang kamu pegang di tanganmu? Roderick memperhatikan peti harta karun di tangan Elena, dan matanya dengan cepat menunjukkan cahaya rakus. Begitu peti harta karun di tangan Elena muncul, suasana di tempat kejadian tiba-tiba menjadi tegang. Dia tahu bahwa banyak orang menginginkan peti harta karun di tangannya. Roderick menginginkannya, dan Jufnel serta Christopher menginginkannya juga. Mata Elena yang jernih tertuju pada wajah tampan Holden. Holden tidak melihat peti harta karun di tangannya. Dia jelas tidak tertarik. Matanya gelap dan memanfaatkannya. Menatapnya, yang dia inginkan hanyalah dia. Elena tersenyum, Sepertinya Pollard dan aku tidak bisa keluar hari ini. Kali ini, Christopher melangkah maju, Elena, berikan kami peti harta karun di tanganmu. Roderick berkata dengan cepat, Tidak, peti harta karun ini milik saya. Semua orang mendekat. Sue Elena mencoba untuk bergerak, tetapi dia dengan cepat mengulurkan tangan kecilnya untuk menghentikan Pollard, dan murid kembarnya memancarkan aliran cahaya yang berkilauan saat mereka berbalik, karena kalian semua menginginkan apa yang ditinggalkan ibuku, oke, kamu dapat mengambil itu jika anda memiliki kemampuan. Petik 2. Elena perlahan mengeluarkan seruling giok dan mulai memainkan seruling. Suara seruling merdu perlahan bergema di seluruh hutan, seperti melodi yang paling mengharukan di malam hari, memanjang dan panjang, mempesona dan mempesona. Dia benar-benar mulai memainkan seruling. Elena, trik apa yang kamu mainkan? Roderick tiba-tiba memiliki firasat buruk di hatinya. Christopher ingin pindah, tetapi Jufnel menghentikannya. Dengar, suara yang luar biasa. Meratap, meratap, bab 988. Meratap, disini hening, tapi sekarang tiba-tiba terdengar suara melolong, membuat kulit kepala mati rasa. Ini, suara apa ini? Roderick kaget dan panik. Mata Holden selalu tertuju pada wajah kecil Elena yang menakjubkan, dan dia sedikit mengangkat bibir tipisnya, itu suara serigala. Apa? Serigala? Holden memasuki area terlarang bersama Elena saat itu. Dia pernah bertemu dua serigala, dan sekarang itu adalah lolongan serigala, tapi itu bukan dua, tapi, banyak. Serigala. Lihat itu, itu benar-benar serigala. Seseorang berteriak saat ini. Holden mendongak, dan melihat sepasang mata merah tiba-tiba muncul di kegelapan malam di depan, lalu dua pasang, tiga pasang, dan empat pasang. Itu adalah mata para serigala, dan orang dengan mata merah yang merupakan raja binatang bergidik. Segera, seekor serigala keluar, dua serigala, tiga serigala, ratusan serigala keluar dari kegelapan, mereka mengibaskan ekornya, dan taring tajam mereka memancarkan cahaya yang ganas. Mereka berdiri di belakang Elena dan mengelilinginya, seolah menjaganya. Mendesis. Semua orang menghirup udara dingin, ini, ini, pemandangan ini sungguh luar biasa dan mengejutkan. Kulit Roderick berubah sangat ketakutan. Ternyata Elena tidak memainkan seruling, tapi teknik rahasia pelatihan serigala kuno. Elena, kamu benar-benar bisa melatih serigala, kamu adalah gadis pelatihan serigala yang legendaris. Roderick memandang Elena dengan ngeri. Pada saat ini, angin dingin bertiup, dan Elena berdiri di kegelapan dengan gaun putih, rambut hitam panjangnya berayun di udara, mata cerah dan gigi putih, memukau dunia. Semua orang menatapnya dengan bingung, seolah-olah dia terpikat. Gadis-gadis pelatihan serigala yang tercatat dalam buku-buku kuno ternyata benar, dan sulit menjadi salah satu dari mereka selama ribuan tahun. Elena adalah gadis pelatihan serigala. Pollard memandang Elena di sebelahnya, matanya yang tampan dipenuhi dengan sentuhan kejutan dan penghargaan. Elena berwarna biru tapi lebih baik dari biru. Diana tidak berhasil, tetapi dia bisa. Pandangan Holden juga tertuju pada tubuh Elena, matanya panas dan terbakar, dengan perasaan posesif dan paranoia yang dalam. Dia adalah wanitanya, tapi di luar tangannya. Tapi tidak ada yang bisa membawanya pergi, termasuk dirinya sendiri. Elena menyingkirkan seruling gioknya, pupil matanya yang cerah jatuh ke wajah orang-orang itu satu persatu, ini adalah barang-barang yang ditinggalkan ibuku untukku. Jika Anda mau, datang dan ambillah. Petik 2 Semua orang mendukung satu demi satu, tidak ada yang berani melangkah maju. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Diana telah meninggalkan putrinya dengan kekuatan serigala, dan Elena baik hati kepada mereka dan meminta mereka untuk melawan kekuatan serigala ini. Ayo, mereka semua akan berlutut. Elena sekarang memiliki kavaleri serigala, yang bisa mencapai ribuan serigala. Jika Anda tidak ingin darah mengalir malam ini, jangan bertindak gegabuh. Jufnel Christopher, dan Roderick tidak bergerak. Elena melihat ke langit dan bergumam, lihat, bulan Purnama. Semua orang mendonga dan melihat bahwa bulan yang tergantung di langit menjadi bulat. Bulan Purnama bersinar di langit, dan segera memancarkan cahaya yang bersinar terang. Cahaya bulan menerangi jalan gelap di depan, dan semua orang langsung terengah-engah di udara dingin, karena jalan di depan bukanlah jalan, melainkan sungai yang berdeguk. Bab 989. Air sungai sama sekali tidak tercemar oleh industri modern. Itu sangat jernih, sungai berdeguk, dan permukaan sungai yang berkilauan tampak seperti emas berkilau. Kabut putih menyelimuti sungai, lebih seperti peri, membuat orang tidak bisa melihat jalan di depan. Mereka tidak tahu dari mana jalan ini berasal dan ke mana arahnya. Jufnel Christopher dan Roderick melangkah maju dua langkah, dan mereka semua tahu bahwa jalan pulang telah terbuka bagi Elena. Negara misterius itu telah lama menghilang di ujung dunia, dan setelah bertahun-tahun, negara itu kembali terlihat oleh semua orang. Semua orang terkejut. Elena melihat kekerumunan, karena kamu tidak bisa mengambil apa yang ditinggalkan ibuku, maka aku akan pergi dulu, dan kita akan menemuimu nanti di masa depan. Pada saat ini, kedua Raja Serigala berjalan, perlahan-lahan berjongkok dengan satu lutut di depan Elena dan Pollard, seolah membungkuk kepada tuan baru mereka. Mata Elena akhirnya tertuju pada wajah cerah Holden, dia berbisik di dalam hatinya. Holden, aku pergi, selamat tinggal. Elena hendak melawan Serigala, tetapi pada saat ini sebuah tangan yang kuat datang dan meraih pergelangan tangannya yang ramping, dan suara rendah dan menyeramkan mencapai telinganya, Elena, kamu belum mendapatkan izinku, jangan pergi. Petik 2 Elena berbalik, dan wajah tampan Holden sudah terlihat lebih besar. Pollard mengingatkan dengan suara rendah, Elena, saat bulan purnama, bulan akan segera berlalu, setelah jalan pulang ditutup, kami tidak akan bisa pulang. Elena mendongak dan melihat bahwa cahaya bulan yang lewat perlahan meredup setelah mencapai puncaknya, dan dia tidak punya waktu. Holden, lepaskan, aku pergi, kata Elena acuh tak acuh. Holden menarik tangan kecilnya erat-erat ke telapak tangannya, sudut mata sipitnya bernoda merah, ku bilang, aku ingin pergi, kecuali aku pergi. Elena merasakan sakit yang tumpul di hatinya, dan sosok itu bergetar, tawa kecil menyebar di seluruh el, pes, oh, Holden, kalau begitu kau mati. Cahaya dingin melintas di tangan Elena yang lain, dan pisau tajam telah ditambahkan. Tuan muda, Smith dan Rumsay berseru dan terbang. Tapi sudah terlambat, Elena bahkan lebih cepat. Dia membalikkan telapak tangannya, dan pisau tajam di tangannya menusuk jantung Holden dengan keras. Engah, darah yang terciprat mewarnai pakaian putih di tubuh Elena menjadi merah. Holden menundukkan kepalanya dan melihat pisau tajam yang tertancap di hatinya. Lalu dia mengangkat kepalanya dan menatap Elena. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan, ketidakpercayaan, dan rasa sakit yang tiba-tiba. Dia tidak menyangka bahwa Elena akan memberinya pisau dan menempelkannya di dalam hatinya. Dia benar-benar ingin, dia mati. Wajah Elena tanpa ekspresi, dia mengulurkan tangannya untuk melepaskan jari Holden satu per satu, lalu berbalik dan duduk di tubuh Serigala. Wajah kecilnya yang menakjubkan bersinar dengan kilau seperti batu giok di bawah sinar bulan. Sedikit keindahan yang mendebarkan. Dengan, bang, tubuh Holden yang tinggi dan lurus langsung jatuh ke tanah. Elena berguling dan menaiki punggung Serigala, dia merendahkan dan menatapnya dengan ekspresi dingin. Holden, kamu mengatakannya sendiri, jika kamu mati, aku bisa pergi. Elena mengalihkan pandangannya, dan Raja Serigala melompat ke udara, dan tubuh yang kuat itu bergerak maju seperti embusan angin dan hujan, dan kemudian dengan mantap mendarat di sungai misterius. Ada dua perahu ringan lagi di sungai, Elena berdiri di haluan kapal, dan di kabut perih, mereka bisa melihat rok putihnya yang melayang dan rambut hitam panjangnya yang menari-nari. Dia pergi dengan kapal ringan dan menghilang ke Cakrawala. Dia tidak pernah melihat ke belakang, bab 990 Elena sudah pergi. Jufnel, Christopher, dan Roderick dengan cepat melangkah maju, tetapi ketika bulan purnama, bulan itu cepat berlalu. Mereka melihat cahaya bulan dengan cepat padam, tertutup awan gelap, dan sungai yang berkilauan menghilang. Di hadapan semua orang, malam tanpa akhir dipulihkan. Meratap Serigala melolong ke langit, lalu berbalik dan dengan cepat menghilang ke area terlarang. Di sekelilingnya sunyi, seluruh dunia hening, seolah-olah tidak ada yang terjadi sekarang. Elena dan Pollard telah menghilang di ujung dunia, dan mereka pulang. Kali ini dia kembali tanpa hasil. Roderick, yang telah menyaksikan Elena menghilang dengan matanya sendiri, dengan cepat mendengus, tetapi dia memikirkan sesuatu, jadi dia mengedutkan LPS-nya dengan aneh, Diana dan Elena akan kembali suatu hari nanti. Roderick menjentikan lengan bajunya, berbalik dan pergi, memimpin tenaga kerjanya sendiri kembali ke West Repal. Christopher berdiri di sana dan melihat ke arah di mana Elena menghilang. Ada sesuatu yang keluar dari matanya yang dalam dan sipit, tetapi dia segera kembali ke kedamaian. Jufnel menunduk. Saat ini, dia melihat surat di tanah, yang merupakan surat yang ditinggalkan Diana untuk Elena. Elena dengan hati-hati melipat dan menyimpannya, tetapi ketika dia memberikan pisau kepada Holden barusan, surat itu jatuh ke tanah. Jufnel mengulurkan tangan dan mengambil surat itu. Dia melihat isi surat itu dan segera mengangkat alis pedangnya. Seperti yang diharapkan, Diana tidak menyebut dia dalam surat itu, dan dia bahkan tidak meninggalkan sepatah kata pun kepadanya. Jufnel langsung tertawa marah. Tuan muda, tunggu sebentar, dan saya akan menghentikan pendarahan sekarang. Yang mulia Smith dengan cepat menghentikan pendarahan untuk Holden. Holden terluka parah karena pisau Elena benar-benar menembus jantungnya, dan itu lumayan. Holden sedang berbaring di tanah. Dia melihat sosok ramping Elena menghilang dari pandangannya. Dia tidak pernah melihat ke belakang, tidak menatapnya. Hal terakhir yang dia katakan padanya adalah, Holden, kamu mengatakannya sendiri, jika kamu mati, aku bisa pergi. Holden dengan lembut menutup matanya yang tampan. Kilatan cahaya yang berkedip di antara kepalanya adalah semua momen manis dirinya dan dia. Tetapi momen manis ini sekarang telah menjadi senjata paling tajam di dunia, dan itu menghancurkannya sekaligus. Baju besi di hatinya terluka dan dia terluka parah. Sebelum Elena, dia tidak pernah mencintai siapapun. Ketika dia bertemu dengannya, dia memberikan semua cintanya. Ternyata cinta adalah racun usus paling ganas di dunia. Itu membutuhkan orang untuk bertahan hidup atau mati. Di masa depan, dia tidak akan pernah menyentuh cinta lagi. Holden terbaring di tanah, dia sedang memikirkan pengkhianatannya dan bagaimana dia baru saja ditinggalkan telah mendorongnya ke dalam jurang. Dia tidak pernah berpikir bahwa ini adalah akhir hidupnya. Dia terluka parah dan menyaksikannya pergi dengan pria lain tanpa melihat ke belakang. Bahkan dia pregen atente dengan anak laki-laki lain di perutnya. Elena benar-benar terlalu kejam. Telapak tangan Holden yang digenggam erat tiba-tiba mengendur, dan dia mencoba yang terbaik untuk menggenggam Elena di telapak tangannya, dan akhirnya melepaskannya. Cinta yang tadinya tak terlupakan telah menjadi kebencian yang pahit. Dia membencinya.